Paca-paca yakin kan pada peniaga-peniaga baru ini kadang-kadang mereka suka letak harga yang sangat mahal kan Ini ilmu rahasianya gitu guys Tak apa, hari ini dah ada orang belanja Simpan duit Ada orang belanja Bingung dia Bosok katanya, dibagi duit dia suruh saya bagi-bagi orang Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala mora bahaya, malapetaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, kali ini ada sebuah rekuasan daripada kawan-kawan sekalian Masya Allah, ini apa nih guys, ya Tanpa promosi, kuih 25 sen ini mampu menarik ribuan pembeli dan mampu bertahan puluhan tahun Apa nih guys, inilah syurga makanan yang ada di Malaysia Dan kita akan tengok macam mana nih guys, ya Dan ini di jalan tali api Manjoy Ipoh, guys Oh my God Tanpa berlama-lama ini daripada channel Abang Asbar Badrul Kita tengok videonya Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kepada channel Beliau terlebih dahulu Terima kasih, let's go InsyaAllah Untuk keping, pakcik bungkoy-bungkoy bagi customer-customer pakcik, boleh? Bungkoy-bungkoy, bagi orang, bagi togak anak pakcik Dah dah, dah Baik Gula perang ke gula merah? Gula merah Eh, gula perang, gula perang kan? Gula merah, gula merah Ini pandan ni okey kan? Gula merah Makcik, dah lama ke meniaga di sini? Dari 2003 bulan Oih, dah 10 tahun? 10 tahun dah Di sini lah tempat ni? Jumlah masak malam Pertama kali jumpa Putumayam ni, ada buat live di jalan ni Biasa kalau India mamak juga, dia dah siap masak kan? Ya, dia siap masak Wah, enak banget Wah, enak banget Wah, enak banget Ya, mata dia banyak, kita ambil mata yang halus lagi Wah Eh, padat kan lah, padat kan lah Wah, enak banget Wah, cara dia ni guys Oh, memang sudah Teren sih Memang sudah biasa macam tu Saya suka dengan yang hijau Rasah pandan macam ni Suka saya guys Ini daripada tepung apa ni? Tepung beras Tepung beras ha? Dia tak boleh cuba rumpung Oh, kena pilih lah jenama tepung tu Haa, saya cap cap tepung lah Haa Kita guna cap teratai Memang itu je yang jadi untuk Putumayam ni Haa Kalau cap lain tak jadi ke macam mana? Lain dia kadang-kadang dia liat Oh, liat? Haa, ok Haa, dia cap kat 3 gajah boleh Cap 3 gajah pun boleh Haa, sepenuh beras Tepung semua pun Liat lah tu Haa Kena campur Kena campur eh Campur dengan tepung beras Cap teratai Oh, itu dah jadilah untuk satu Raga eh Wah Encik pelajar ni dulu di mana? Oh, ni yang putih guys Mas bubuk Haa Mak-mak kini Orang Melayu kita lah Haa Isri dah orang kedal Isri dah orang kedal Haa, tapi kalau di kedal banyak Melayu yang jual Haa, betul Betul, 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 betul Ok Selalu berapa kilo pakcik boleh jual sehari? Kalau Sabtu Ahad Kalau Sabtu Ahad Kena banyak Kena banyak Biasa Sabtu Ahad berapa? Lebih sepuluh Lebih sepuluh eh Kalau sepuluh kilo pakcik jual eh Biasa dapat berapa biji? Kalau sepuluh tu Lima puluh Lima puluh Set Kalau rajin buat lebih Yalah Ok Ini kalau anak-anak dulu Haa, cepat sikit lah Haa Asli Oh, tu mata dia Kata orang buat laksa pun Kena gila Oh Baru tahu eh Dia ada Ada mata laksa sekejap ni Haa Ok Besok ada dangai ni Oh, ada dangai eh Haa, dangai ni saya ada buat laksa diuk Haa, saya nampak Ok, ni dia rebus Tapi warna hijau Dengan warna putih ni Mana banyak orang suka ni Yelah hijau Hijau eh Haa Oh, kat Dia rasa sama ada punya bau je Bau Aroma Aroma tu pandan Betul, saya suka Oh, pandan original tu Menur Rahmah kan Menur Rahmah kan Ya Banyak mental ni Boleh lagi Boleh lagi eh Keuntungan tu masih ada pakcik kan Haa Ada sedekah kan Ya, betul Macam pakcik dah contoh Sampai meniaga tu Suka sedekah sedikit-sedikit Daripada hasil tu kan Setengah orang dia tak percaya Yang bila kita meniaga Sampai sedekah ni Boleh kekal lama Haa, betul Pakcik-pakcik yakinkan Daripada perniaga-perniaga baru ni Kadang-kadang dia orang suka letak harga yang sangat mahal kan Ok, contoh Kalau kata Boleh maintain tu Maintain harga Maintain harga tu Allah akan tambah Haa Kat tempat lain tu je Betul Ini ilmu rahasianya gitu guys Kadang-kadang Ni Ya, tambah lagi Haa Tu Allah bagi pahala Tak apa sedor tu Haa, betul Tambah benda makan ni Usah kira sengit Haa dah, rezeki akak tu Selamat pagi Haa Pagi tadi ya Wah Di sini tuh udah jarang banget Ini Ini pagi-pagi ke ramai aja Rezeki akak Kita nyari jajanan pasar Sama Kita udah campur-campur kali Kecuali bulan kuasa Nah itu banyak kalau bulan kuasa guys Ya Allah Kalau macam itu 2 ringgit lah Selalu orang beli 2 ringgit ya Ya 2 ringgit 2 ringgit 3 ringgit Ok 5 ringgit 5 ringgit campur Haa Oh seronok lah pakcik Ini boleh mewarisi akan datang ni Hari ni memang rezeki akak Tidy ada YB mana tadi dia bayar Rezeki lah tu Baik, selamat pagi Oh Rumah berapa ni? Rumah satu Rumah satu muda ni? Haa 17 Oh ni adik Nampak macam ni abang ni adik Adik awet muda ni suka makan ulam Ya ke? Allah Tapi tradisi dia memang kena makan dengan nyur Dengan gula perang Betul, gula merah guys Ada anak rajin macam ni pun rezeki ni Enak banget Tak apa lagi gulanya Tak payah payah Gula sahaja Haa asing Oh dia memang asing Ok faham Haa ok Macam ni lah anak muda Betul Betul Mengurangkan beban ayah Haa Besok pahala ni Besok kan Kembangkan bisnes ni kan Betul Buka satu kilang Supply sampai satu dunia World bagi orang putih rasa makan kan Ya Benda tu tak mustahil betul pakcik eh Haa Tambah anak muda sekarang dengan media sosial kan Haa Kena rajin Kena rajin Walaupun 10 tahun nak kekal tu bukan senang je eh Nak istiqomah tu Betul lah Bukan hal yang mudah Sekarang kebanyakan orang mereka setahun dua tahun tutup Betul 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 Mesti selalu beli eh Beli banyak oh Ada kenduri ke apa Ada ketoroyo Oh gotoroyo Gotoroyo kat masjid ke Haa tak apa Dah hari ni dah ada orang belanja Haa simpan duit tu Ada orang belanja Ada orang belanja Haa Bingung dia Bosok keretanya Dia bagi duit dia suruh saya bagi-bagi orang Asya Allah Haa lambat habis macam eh Haa seronok Haa Kita tengok macam ni yang seronok eh Asli seronok Haa 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 Dia tak nak Neo sama gula merah Okay Tugai segi ni Tangan dia tu Assalamualaikum Dah 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 Non-stop tu je Rezeki tu Assalamualaikum Selalu beli ke Selalu Macam mana rasa Memang sedap Memang mantap Selalu tu Masihkan semua tetap Itu dah Baik Salam Seminggu apa kali datang beli Semalam pun beli Semalam pun beli Kenapa Oh anak ni suka Oh anak suka Oh sama macam saya dulu Hari ni rezeki adik tu Jangan bayar Dah Terima kasih Sama Kita berada di manja Jalan tali api Kalau kita tahu Semua orang Ipoh tahu Manji adalah Kampung terbesar di Malaysia Dan dalam ni Pelbagai jenis makanan Kalau korang perasaan Kat jalan tali api ni Banyak gerai kat sini Ini di waktu pagi ni Sembilan setengah pagi Saya jumpa pakcik ni Yang best ni Putum mayam ni Biasa kita jumpa Mama Ataupun India yang jual Jadi kat manja ni Ada satu orang Melayu Bumi putera Islam kita jual Dan yang best Kcik ni buat live Macam mana dia masak Daripada mula Sampai jadi Dia ada dua Satu biasa Original Dan satu lagi pandan Dan biasalah putum mayam Makan dimakan dengan Kelapa dan gula perang Harga dia Satu set ni Seringgit ada Tiga Empat keping Dia ada empat keping Kita tengok keliling dia Kejadian dia Pertama sekali kita nak rasa Yang original Saya dah basuh tangan tadi Tumpang pakcik tu punya air Kita nak makan tanpa kelapa Tanpa gula Bismillah Jadi ada aroma Dia pakai tempur berat Lagi satu pakcik ni Dia kukus Dekat bawah tu ada air pandan Bila dia kukus Air pandan tu masuk Yang ada aroma wangi Kita nak cuba makan Dengan kelapa Dan gula Saya ni orang yang kurang Sikit makan gula Jadi kita ambil sikit Sikit gula Kelapa tu lebih Bismillah Paling enak tu Kalau kelapanya banyak Kita tambang Masa kecil-kecil dulu Ada India datang Di depan rumah Naik motor tahan Potong bayang Pan-pan-pan-pan Pin-pan Ambil lagi satu Ambil kelapa Kelapa tu kena lebih Baru dia rasa lemak Betul Kelapa tu Kedai Emas Safura Tetap Ini guys Kalau mau beli emas Pilihan anda semua Bagus-bagus loh Asli Emas Malaysia tu Bagus-bagus Buat Apa namanya Kita beli Terus dijual lagi tu Harganya Tampak upah Iyakah Biasanya kan Emas itu Minta upah Biasanya Dengan Safura Barulah Ada aura Wah Terbaik Safura eh Keren guys Kedai Emas Safura Itu ada guys Semua guys Ya Ha Dan kalau makan panah-panah Sudah sedap Saya ambil yang pandan Ambil kelapa Bismillah Hmm Kita juga dokumen Kita beli yang produk Orang Layu Islam Kita punya Masa lelak banget Ya Allah jadi pengen Halalan dia Suapan yang tak akhir Tapi saya rasa dua-dua pun sedap Tapi paling nasuh yang pandan Ini lah turut makanan Yang sebenarnya Jaman kita kecil Tak ada yang pandan ni Ya Allah Semua putih-putih je Bismillah Oh memang sedap Ini sekali jalan ni Saya habiskan terus lah Pasal yang lama tak makan Scaling up Bismillah Hmm Memang kena nak makan Itu main yang banyak-banyak Sangat buruk-buruk dia Kelapa tu banyak tak apa 12 bintang Serius sedap Tak rugi korang support Cini meniaga Di Senin selesa cuti Daripada peku apa 6.30 pagi Lepas subuh Sampai 10.30 Nanti kita letak location Dekat pin komen Korang tekan pin komen InsyaAllah sampai Jumpa di net episode Kita balik dulu Saya minta izin masuk YouTube Mudah-mudahan penonton saya Yang tak tahu lagi ni Dia boleh datang sehingga Sampai Boleh datang semua ya Nanti habiskan lah 200 keping tu Oke dik eh Semoga sukses Teruskan warisan ayah ni Assalamualaikum Assalamualaikum Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Putumayam ternyata guys Mampu menarik ribuan pembeli Dan mampu bertahan puluhan tahun guys ya 10 tahun itu bukan hal yang Istilahnya sebentar Itu lama banget ya guys ya Dan harganya itu masih 25 cent Ada ga sih jajanan gitu kan 25 cent gitu Oh my god Ya kurang lebih Kalau kita kalikan ya Disini coba saya Saya penasaran sekali ya guys ya 25 cent itu berapa sih gitu kan Nah disini Kalau di Indonesia 0.25 Ya kan Dikali 3.500 Itu 800 rupiah Satunya guys Kalau disini itu Udah ga dapet Harga segitu Minimal itu Sudah harga 1.000 rupiah Ya guys Untuk jajanan ya Dan kita bisa Menikmati itu di Malaysia Oh my god Gila ya Ternyata dapurannya Seperti itu ya guys ya Karena berbekal Apa namanya Usaha Berniaga Sambil beribadah Bersedekah Itulah terbaik emang Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pamin Undudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton